Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrags, channel yang akan bikin kalian tapi wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, jadi hari ini gue mau bahas satu hidden gem, guys. Dari Dunhill. Nih, parfumnya, guys. Dunhill... Custom. Oke? Kayak apa parfumnya? Gimana SPL-nya? Sense-nya gimana? Cocok buat apa? Check it out, guys. Oke, kita bahas presentasinya dulu. Presentasinya, guys. Kotaknya, ini biasa banget. Kecil banget, ya, guys. Kita bisa lihat di sini, ya, guys. Depannya ada... Grand Hill London Custom. Terus, di bawahnya ada lambang... Mungkin lambang Dunhill Custom-nya. Terus, konsenternya EDT. Gendeknya 100 ml. Oke? Atasnya ada Dunhill. Sampingnya ada gambar botol sama barcode. Belakangnya ada notch-nya, ya. Terus ada ingredients-nya juga. Terus ada Dunhill. Belakangnya... Samping kirinya kosong. Bawanya ada barcode lagi. Sama, ini, apa, batch 6 batch-nya, ya. Terus, ya. Terus, ya. Terus, ya. 72% alkohol. Oke? Jadi, kita bisa lihat di sini untuk botolnya. Ini botolnya, guys. Ya, kayak gini. Simple banget. Gue suka banget, ya. Jadi, samping-sampingnya bener-bener gak ada apa-apa. Di bawahnya ada lambang Dunhill. Atasnya ada Custom. That's all. Ya. Ini botol. Super duper berat. Ini untuk ukuran kecil gini. Ini gedenya cuma mirip-mirip sama... Nih. Harus aset. Ya. Tapi, harus asetnya pun enteng banget. Ini super berat. Ini berat banget. Ya. Botolnya. Terus tutupnya juga... Tutupnya sih plastik, ya. Plastik biasa. Tapi ada sedikit berat. Ya. Terus, gue beli ini. 10 dolar. guys. Ini untuk presentasenya ini oke banget. 10 dolar. Ya. Tutupnya juga klik. Tapi ya, jangan angkatnya tutupnya lah, ya. Terus, atasnya ada Custom. Oke. Ini untuk presentase botol. Ini oke banget. Ini solid banget. Ya. Ini solid banget. Mantep banget ini. Ya. Gue suka banget ini untuk presentasenya. Gimana dengan send profilnya? Oke. Untuk send profilnya disini, guys. Ya. Untuk si custom ini. Ya. Send profilnya. Ini begitu kalian semprot. Ini kalian bisa kecium bau apple. Apple merah. Lebih tepat nih, ya. Jadi, bau apple merah. Bau fresh-fresh fruity apple merah gitu. Tapi, jangan berharap Apple merahnya itu Apple merah. Gimana ya? Bau fresh. Fresh apple merah dari buah, ya. Ini lebih, lebih mirip sama ini. Apple merah soda cider. Tau nggak cider? Ya. Alkohol-alkohol apple begitu, ya. Itu lebih mirip-mirip begitu. Tapi, ya ada kecium aroma fresh-nya, ya. Cuman, ya ini, ini, enak deh. Pokoknya enak banget. Begitu kalian cip, bagi semprot. Nah, ini yang gue shock nih. Pertama pas gue semprot, ini kan gue dapat 10 dolar. Pertama gue semprot, wih, enak banget ini. Terus, alkoholnya, nggak kecium alkohol murahan yang sintetik begitu. Ini gue pikir, wah, 10 dolar. Hidden jam nih. Ternyata, ada tapi-nya, guys. Tongkrongin sampai habis. Buat tau, kenapa ini ada, ada kenapanya. Ya. Tapi, ini ya, ini, amaze banget deh. Amaze banget untuk 10 dolar. Ini, opening-nya, dry down-nya tuh, enak banget. Nah, kalian bisa tulis, bisa liat di sini kan ya. Dia kan, top notch-nya juga, apple, di belakangnya. Ini pause aja, kalau kalian penasaran ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ya. Bisa liat di sini kan? Ya kan? Nah, di, 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 heart note-nya, base note-nya itu kan, ada spicy, ada spicy black pepper, ada cedar wood, sama incense ya. Tapi ini, nggak gitu smoky, guys. Dia nggak sebut gitu smoky. Dia memang ada, aroma-aroma, sedikit, apa namanya, seder wood, sama spicy, pas di dry down-nya. Tapi, dia nggak smoky. Oke? Dia nggak smoky. Jadi, ini, parfum yang cocok buat, musim panas, oke, musim dingin juga oke. Karena dia, dry down-nya ada di musim dingin, opening-nya ada di musim panas, ya. Tapi, ini ada tapi-nya. Sekarang, gue kasih tau kalian. Kenapa? tadi gue bilangkan, tapi, tapi ada tapi-nya. Ini, parfum, ternyata, sejauh ini kan, gue selalu bilang, Nautica Voyage, itu parfum dengan SPL terparah. Itu nggak sampai, 2 jam. Ternyata, sekarang rekor dijatuhin sama ini. Done Heal Custom. Ini SPL-nya, sangat, sangat, sangat parah. Nautica Voyage, kalian bisa dapet Longivity, masih dapet 2 jam. Ya, 2 jam itu termasuk udah parah. Ya. Ini, nggak sampai 2 jam. Ini sekitar 1 jam, itu udah hilang. Jadi, ini, tapi ini silatnya juga memang ada. Silatnya itu ada sekitar 1 jam. Ya. Terus, habis itu, hilang, yaudah hilang. Proyeksinya nggak ada. Ya, proyeksinya itu hampir, nggak, nggak, nggak jauh sama sekali. Tapi itu, habis 1 jam, 1,5 jam itu, udah, bawahnya hilang. Ya, ini lebih cocok, gue bilang, konsentrasi, bukan ID, ini kolon. Jadi, paling 1 jam, 1,5 jam itu, udah gitu, habis itu hilang. Jadi, Nautica Voyage, saya sorry lah, gelar, gelar untuk, longevity terjelek, udah diambil sama ini. Ini bener-bener parah banget, ya. Gue udah cek badge gue juga, emang gue dapet badge paling baru, ya. Jadi, gue nggak ada ide, karena gue cari-cari beritanya, ini badge lamanya, gimana, nggak ada yang nge-post ini, karena ini jarang banget, ada yang orang ngomongin, ya. Tapi, ya itu, gue punya, gue udah masih ration, nggak ngaruh, tetap, tetap segitu-gitu aja, tapi gue baru masih ration 1 bulan, ya. Mungkin 2 bulan, mudah-mudahan berubah, karena, wanginya, gue cukup suka, ini. Gue cukup suka, cuman longevity-nya itu, nggak banget. Ini, bayangkan aja kalian beli, oke, harganya 10 dolar Canada, itu sekitar 100 ribu, ya. Cuman, ya nggak gitu-gitu juga, 1 jam, ya, ya berasa juga, kalian mau sempurna-pulna kali, sampai habis, ya kan. Jadi, overall, gue masih kasih nilai ini, mungkin 5 dari 10, karena, wanginya enak, terus, versatile-nya oke, ya, bisa dipakai di segala musim, segala umur, cuman, yang gue komplain, ya itu, untuk di bagian, ininya, yang gue komplain, ya, itunya, apa, launch SPL-nya itu, ya, ini, aduh, ya, udah langsung ngomongin lagi lah, ya, semuanya parah lah, 1 jam, ya. Jadi, overall, ini, gue rekomen atau enggak, jadi, ini tergantung kalian, ya, ini wanginya oke, tapi, balik lagi ke kalian, kalian keberatan nggak, untuk respray terus-terusnya, urusan, ya, ini buat, atau buat kalian, misalnya ada, ya, pokoknya sesuatu yang, pendek lah, maksudnya, kayak misalnya kalian, pergi ke shopping, doa, apa, ke supermarket, gitu ya, ini boleh lah, tapi kalau kalian buat yang, lebih dari 1 jam, mungkin, ya, ini, tergantung kalian, keberatan nggak, respray, atau kalian misalnya, ke, lagi mau doa, ke gereja, ke masjid, atau ke manalah, apapun agama kalian, misalnya kalian, ke tempat ibadah kalian, gitu ya, pakai ini, ya boleh lah, karena ini nggak offense, ya, karena ini offense-terusnya oke, tapi kalau, kalian buat yang, yang buat, jangka panjang, ya, ya nggak bisa ini, misalnya ke sekolah, atau ke kantor, gitu ya, ini nggak bisa, gitu loh, ya, jadi, ya, ini overall, wanginya oke, gue kasih 5 dari 10, karena longevity-nya, ini terlalu parah, buat gue, ya, nanti gue akan, kita akan lihat, setelah, gue masih resen 1 bulan lagi, karena gue udah 1 bulan, nggak ngaruh, ya 1 bulan lagi, apakah ini berubah atau nggak, kalau berubah, aku akan bikin video update-nya, oke guys, thanks banget, datang ke channel gue guys, jangan lupa klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys, jadi gue lebih semangat lagi, buat review, popong-popong baju ini buat kalian, oke guys, see ya, in the next video guys, ciao, selamat menikmati,